Fakta mengenai foto para terpidana kasus Vina Babak Belur yang beredar di media sosial kini dibongkar oleh Komnas Hak Asasi Manusia, HAM. Sebelumnya, kuasa hukum Ibturudiana, Elza Sharif, menyebut foto itu hanya rekayasa atau editan. Namun, hal itu dibanta oleh komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah. Anis mengatakan, foto tersebut asli dan bukan hasil editan, berdasarkan analisis ahli digital forensik. Tak hanya itu, Komnas HAM juga melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap para terpidana. Anis menyatakan, delapan terpidana mengalami penyiksaan selama diperiksa oleh Polres Cirebon Kota maupun Polda Jabar. Ada yang disundut rokok, itu bekasnya masih ada. Dokumentasi Komnas HAM sangat lengkap, diujar Anis di kanal YouTube DiskursusNet yang tayang pada Senin, 21 Oktober 2024. Anis menyebutkan bahwa para terpidana juga dipukul, disuruh minum air kencing, dan ditendang. Bahkan, salah satu terpidana mengalami cacat di bagian tangan akibat tindakan tersebut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.